Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Teaser Frozen 2 akhirnya dirilis Disney yang mungkin jadi obat buat fans yang ngerasa kecewa sama tampilan dari Will Smith sebagai Genie di trailer Aladdin kemarin Ya, memang kemarin Will Smith dan Disney dibully habis-habisan sama fans yang ngerasa kecewa sama hasil CGI dari Genie yang malah terkesan jelek ya Tapi kali ini kita gak bakal bahas itu kita bakal bahas teaser pertama dari sequel film animasi terfavoritnya Disney Frozen 2 Ya, walaupun ini baru jadi film keduanya dan gak ada clue apa-apa tentang filmnya atau apapun yang akan terjadi dari filmnya nanti Plus gak ada dialog yang membantu saya untuk nebak-nebak ceritanya Nah, gue bakal breakdown teaser Frozen 2 kali ini So, gak perlu lama-lama lagi Langsung kita breakdown teasernya Seadanya Teasernya dibuka dengan Elsa di maram hari mencoba mengeluarkan kekuatan IC-nya untuk menerobos ombak di sebuah pantai Pantainya disini terlihat dalam keadaan badai dengan ombak yang besar Ya, mungkin sekilas kita bakal berpikir kalau Elsa disini lagi latihan dengan kekuatannya Dimana sebelumnya dia bisa pakai kekuatannya untuk mengubah danau menjadi es Sehingga dia bisa berlari di atas danau itu Tapi disini dia mencoba kekuatannya di lautan dan terlihat gagal Dimana dia hanyut dengan ombak besar Lalu mencoba menerobos ombak untuk kedua kalinya Sekilas memang seperti latihan Tapi untuk apa dia latihan di laut? Saya kepikiran kalau mungkin Elsa disini terjebak di tempat ini yang mungkin seperti sebuah pulau Terus dia mencoba untuk keluar dari tempat itu Atau mungkin di seberang pantai ini ada satu tempat yang akan dituju Elsa yang mungkin ada kaitannya dengan orang tua Elsa Di scene lainnya kita juga melihat Anna yang seperti terjebak di sebuah tempat Dimana Anna juga terlihat mencoba melompat dari satu tebing ke tebing seberang ya Yang lagi-lagi belum jelas berada dimana Yang seakan dia sedang mencoba untuk keluar dari tempat itu Oke, dari dua scene ini Paling tidak sedikit ngasih kluh kalau Elsa dan Anna bakal terpisah dan tersesat sendirian Lalu mereka mencoba untuk mencari jalan keluar masing-masing Dimana Elsa dengan memakai kekuatannya menyebrang lautan Lalu dengan Anna yang memanjat tebing terus melompati jurang Nah, gimana ceritanya mereka bisa tersesat dan terpisah? Kita coba lihat di scene berikutnya ya Scene berikutnya ada Anna yang masih berada di istana mereka di Arandel Dan disini terlihat kristal-kristal es melayang teratur di sekitar istana Dan memang disini kita bisa melihat Anna yang terlihat terkejut-kejut Ada kristal-kristal yang melayang yang tentunya bukan satu hal yang biasa gitu kan Nah, ini mungkin jadi awal masalah yang akan ada di filmnya nanti Mungkin Arandel mengalami satu kejadian atau bencana yang membuat Anna dan Elsa Terus Kristof, Olaf lagi-lagi harus meninggalkan Arandel Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan mereka di Arandel Dan karena ini menjadi satu-satunya scene dengan set Arandel Yang membuat saya berpikir Mostly mereka bakal berada di luar Arandel atau meninggalkan Arandel Mereka mungkin berpetualang mencari jalan keluar dari permasalahan mereka Yang juga sepertinya berkaitan dengan Arandel Ya, masalah Anna dan Elsa apalagi sih kalau bukan tentang Arandel gitu kan Elsa adalah Queen of Arandel yang tentunya concernnya mostly adalah kerajaan yang dipimpin olehnya Begitupun dengan Anna Jadi pastinya akan ada satu hal yang terjadi di Arandel Yang membuat mereka keluar dari Arandel Atau mungkin ini ada kaitannya dengan orang tua Anna dan Elsa Kita tahu kalau orang tua mereka mati dalam kecelakaan Dimana kapal mereka tenggelam karena badai Dan dari kejadian itu jasad dari kedua orang tua Anna dan Elsa tidak pernah ditemukan Kerajaan hanya membuat sebuah batu untuk menjadikannya memorial bagi raja mereka yang mati Nah ini tentunya memberikan satu plot hole yang bisa diisi dengan cerita baru di sequelnya Bisa saja orang tua mereka masih hidup dan terdampar di satu tempat Lalu Elsa dan Anna mengetahui tentang itu dan mereka disini mencoba untuk mencari orang tua mereka Ada teori yang beredar yang muncul yang mengatakan kalau orang tua mereka terdampar di satu pulau lalu terjebak disana Sang ratu lalu melahirkan anak laki-laki lalu mereka dimakan oleh macan dan meninggalkan anak laki-laki mereka yang masih bayi di hutan Yang lalu dirawat oleh King Kong disana Yang tentu saja itu adalah Tarzan dan membuat Elsa dan Anna memiliki adik laki-laki yang adalah Tarzan Tapi ya ini cuma sekedar teori aja Nah disini lainnya terlihat Kristoff yang menunggangi reindeernya Sven Tapi disini mereka terlihat bersama dengan pack of another reindeer yang sepertinya membantu Kristoff dan Sven Dalam petualangan mereka bersama Anna dan Elsa Mungkin disini Kristoff dan Sven juga terpisah dari Anna dan Elsa yang membuat Kristoff mencari cara untuk melacak dan menyelamatkan keduanya Dan dibantu oleh segerombolan reindeer ini Next terlihat Elsa dan Olaf dikelilingi api pink yang dimana Elsa mencoba memadamkan api pink itu dengan kekuatan S nya Tentunya ini bukan api biasa, ini berasal dari kekuatan seseorang Spekulasinya tentu saja selain Elsa yang memiliki kekuatan dari S tentunya Ada karakter lain yang juga memiliki kekuatan dari elemen yang berbeda yang muncul dari musim yang berbeda Nah kita tahu Elsa telah lahir dengan kekuatan S yang berasal dari musim salju Sepertinya di in on the other side ada karakter lainnya yang juga lahir dengan kekuatan elemen yang berbeda Yang berasal dari musim yang berbeda Dimana yang mengeluarkan api disini mungkin adalah orang yang memiliki kekuatan dari musim panas Dan ada dua orang lagi disisi lainnya yang memiliki kekuatan yang datang dari musim semi dan musim gugur Lagi-lagi masih belum diketahui siapa yang memiliki kekuatan itu atau siapa yang mengeluarkan kekuatan api ini dan menyerang Elsa disini Next kita melihat ada dua karakter yang baru yang sama sekali belum ada informasi siapa dua karakter baru ini Pertama ada seorang gadis dengan rambut coklat yang perlahan melihat ke belakang Dan ada seorang laki-laki yang muncul dari tumpukan daun gugur lalu melompat ke udara Oke kita sampingkan dulu yang karakter si gadis ini ya karena saya juga gak tau ini siapa Yang menarik disini adalah karakter yang melayang di udara Sepertinya ini adalah orang yang memiliki kekuatan elemen sama seperti Elsa Dimana dia memiliki kekuatan elemen angin yang datang dari musim gugur Dimana kalau kita perhatikan dia mampu terbang ke atas dan terlihat ada angin di sekitarnya yang juga membuat daun-daun gugur seperti ikut tertiup angin Karakter ini mungkin akan membantu Anna dan Elsa dalam petualangan mereka kali ini Berbeda dengan karakter yang mengeluarkan api tadi yang sepertinya karakteristiknya lebih ke jahat dibanding friendly Dan karakter dari musim gugur ini sepertinya friendly Atau mungkin karena musim gugur dekat dengan musim dingin ya Jadi ya mereka akrab aja gitu nantinya Nah 4 musim ini sebenarnya sudah ditis di poster film ini Juga di scene dimana terlihat kristal es melayang di depan istana Arandel Yang kalau diperhatikan ada pattern yang berbeda dari masing-masing kristal es ini Dimana di poster ada 4 pattern yang mungkin mewakili 4 musim yang ada Terus ada musim dingin, ada musim semi, musim panas, dan musim gugur Nah ini tentunya nyambung dengan 3 elemen yang sudah kita lihat di teaser ini Es milik Anna, api, lalu angin yang ada di karakter baru tadi Nah sepertinya 4 musim ini akan menjadi konser lebih di film ini Mungkin disini 4 karakter yang mewakili 4 musim akan berkumpul bersama-sama Atau akan saling melawan satu dengan lainnya Ya kita lihat saja ya nanti ya Next kita melihat Elsa, Anna, Kristoff, Olaf, dan Sven Berada di sebuah bukit memandang kedaratan dengan warna coklat Yang tentunya saja film ini berada di musim gugur Mungkin ini adalah awal dimana mereka akan memulai petualangan mereka Lalu nantinya akan terpisah satu dengan lainnya Seperti yang sudah kita prediksi di awal tadi ya Judul film muncul dengan ornamen daun yang berguguran Yang menandakan kalau film ini berada di musim gugur Lalu teasernya ditutup dengan scene dimana mereka sedang berada dalam hutan Lalu Anna melihat ke belakang, mengambil pedang Kristoff, dan menyerang ke arah kamera Scene ini tentunya menjadi pertanyaan besar Siapa yang diserang Anna dengan pedang? Ancaman apa yang membuat Anna dengan pedenya menguayunkan pedangnya? Scene pedang ini tentunya memberikan kesan gelap bagi film ini Selain musiknya yang intensif yang membuat kita merasa, yang menonton Merasa tegang dengan filmnya Yang ada rasa-rasa superhero nya ya Sepertinya disini Disney akan menyajikan sesuatu yang berbeda dengan film animasi mereka Yang disajikan dengan lebih gelap dan lebih menegangkan Yang akan menghadirkan lebih dari sekedar cerita seorang prinses yang menyelamatkan kerajaannya Atau cerita cinta atau cerita klasik lainnya Frozen 2 sepertinya akan menjadi film animasi dengan style yang berbeda Yang akan lebih menegangkan dan lebih seru bagi penontonnya Nah menurut kalian gimana nih guys tentang trailernya? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya Kalau kamu punya tanggapan tentang teaser ini Kasih tau juga seberapa excited kamu nungguin film Disney yang satu ini Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Jangan lupa follow juga social media kita lainnya untuk hal-hal dan update-update yang lebih seru Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Rian pamit Keep exploring the universe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!